Assalamualaikum Wr Wb Kompas.com menghubungi Hari Triwibowo Selaku Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin Makassar Saat dihubungi Hari menjelaskan Fenomena yang terjadi di Janeponto tersebut Bukanlah sebuah pertanda mengenai adanya bencana tertentu Ia mengatakan fenomena demikian biasa terjadi setiap tahunnya Ia menyebut hal itu terjadi akibat perputaran bumi mengelilingi matahari Ia mengatakan posisi Janeponto di Sulawesi Selatan Berada pada lintang Selatan Ekuator Hal inilah yang kemudian menyebabkan pada bulan-bulan tertentu Seperti Maret hingga September Seolah-olah posisi matahari akan terasa lebih berada Atau bergeser di utara dan puncaknya akan terasa di bulan Juni dan Juli Begitu juga sebaliknya Nanti pada bulan September hingga Maret Matahari akan seolah-olah bergerak ke arah Selatan Namun karena posisi Janeponto ada di Selatan Ekuator Maka menurutnya ketika matahari lebih ke Selatan Hal itu tidak akan terlalu terasa Matahari berada di sebelah utara Ini ada di sebelah utara Sekarang matahari ada di sebelah utara Di pagi hari kami bersama dengan teman-teman di Manjeniponto Berdiri di posisi Selatan Dan ini matahari ada di posisi utara Ini adalah fakta dan kenyataan Ini ada masjid di sini Ini adalah posisi timur Jadi yang saya rekam itu adalah posisi timur Dan sekarang ini matahari sudah terlebih di sebelah utara Sepertinya ya berada pada posisi utara Jadi ini kalau kita sebagai orang beriman Selaku orang muslim Ya dimana kita biasa Dengar ada Peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW Bahwa salah satu tanda daripada akan terjadinya kiamat adalah Ketika matahari sudah terlebih di sebelah barat Dan terbenam di sebelah timur Nah sepertinya dengan situasi yang kita lihat pada pagi ini adalah merupakan satu isyarat Bahwa satu waktu nanti Matahari ini akan terlebih di sebelah barat Karena sekarang sudah berada di sebelah utara Ya ini saya kira Cukup sekian laporan dari saya Yang melihat langsung peristiwa ini Dan mudah-mudahan ini bisa bermunfaat Paling tidak menjadi peringatan bagi kita semua Bahwa kiamat itu betul-betul akan terjadi Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh